Pemerintah menyatakan tidak akan membubarkan pondok pesantren Al-Zaitun, melainkan akan membinanya. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ditanya soal nasib para santri yang belajar di pondok pesantren Al-Zaitun di tengah kontroversi ini. Pemerintah buka suara soal nasib santri pondok pesantren Al-Zaitun di tengah kontroversinya saat ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah tidak akan membubarkan pondok pes Al-Zaitun, melainkan akan dibina. Opsi pembinaan ini diambil agar kegiatan belajar di pondok pes Al-Zaitun tetap berjalan sesuai dengan akidah Islam. Ma'ruf mengakui bahwa banyak desakan dari masyarakat untuk membubarkan Al-Zaitun imbas adanya dugaan ajaran menyimpang di pondok pesantren itu. Namun ia mengingatkan bahwa unjuk rasa menuntut pembebaran pondok pesantren Al-Zaitun terus terjadi. Demo berlangsung akibat kontroversi pimpinan Al-Zaitun Panji Gumila. Tim Liputan, B-Universe